Anda mungkin tidak asing melihat Santo Antonius kerap digambarkan para seniman sedang memegang buku, bunga lili, dan obor. Dia juga sering dilukis sedang berkotbah kepada ikan, memegang monstran, dan berkotbah di hadapan orang banyak. Sejak abad ke-17, Santo Antonius juga digambarkan sedang menggendong bayi Yesus. Nah, channel Aku Katolik kali ini akan bercerita tentang Santo Antonius Padua Tenggisa Santo Santa ini akan tayang setiap hari Kamis. Maka, dukung terus channel Aku Katolik dengan cara like, share, dan subscribe. Antonius dilahirkan pada tahun 1195 di Lisbon, Portugis dengan nama Fernando. Ia adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhong, keluarga terpandang di kotanya. Fernando seorang anak yang cerdas, hatinya lurus tetapi keras. Orang tuanya sangat ingin agar kelak anaknya menjadi orang terkenal. Pada usia 11 tahun, kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga Fernando menjadi yatim piatu. Ia diasuh oleh pamannya yang sangat memajakannya. Pada usia 15 tahun, Fernando merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Meskipun pamannya menentang dengan keras keinginannya, toh pada akhirnya Fernando diizinkan juga masuk biara Santo Agustinus di Lisbon. Dua tahun kemudian, Fernando ditugaskan belajar di Coimbra. 9 tahun di Universitas Coimbra, Fernando belajar dengan tekun. Ia menjalin persahabatan dengan para pengikut Santo Franciscus dari ICC. Meski dikenal sebagai imam Ordo Franciscan, 10 tahun sebelumnya, Santo Antonius dari Padua ternyata masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ditabiskan menjadi imam. Dia lalu pindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Franciscan, terdorong oleh teladan para martir Franciscan. Saat itulah dia mendapat nama baru, yaitu Antonius. 9 tahun lamanya, Antonius berkotbah, mempertobatkan banyak orang dan melakukan banyak musizat di Perancis, Sicilia, serta Italia. Ia seorang kotbah yang ulung. Kemanapun ia pergi, orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengarkan kotbahnya. Menurut legenda, bahkan ikan-ikan di danau pun bersembulan keluar untuk mendengarkan kotbahnya. Antonius begitu bersemangat dalam mewartakan Injil, sehingga ia sering lupa makan dan kurang istirahat. Karena itu, ia jatuh sakit dan meninggal dunia di Arsela dekat Padua pada tanggal 13 Juni tahun 1231 dalam usia 36 tahun. Sinazahnya disemayamkan di gereja Santa Prawan Maria di Padua. Setahun kemudian, ia dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Gregorius IX. Pesta Santo Antonius dirayakan tanggal 13 Juni. Pada suatu hari, Santo Antonius bermalam di rumah seorang temannya. Santo Antonius berdoa dengan khusus hingga larut malam. Tiba-tiba, ruangan kamarnya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari. Kemudian, Yesus menampakkan diri kepada Santo Antonius dalam rupa seorang anak kecil. Chad Nounav melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar Antonius. Merasa heran, temannya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku sambil memeluk leher Santo Antonius dengan kedua belah tangannya. Ketika Santo Antonius membuka pintu kamar dan mendapati Chad Nounav, ia berpesan kepada temannya itu tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama ia masih hidup. Santo Antonius mengenal, mencintai, dan mewartakan sabda Allah dengan begitu baik. Sesungguhnya, Santo Antonius begitu terdidik dan ahli dalam kitab suci. Hingga Paus Pius ke-12 memaklumkannya sebagai dokter evangelis atau dokter kitab suci. Santo Antonius dari Padua juga dikenal sebagai pelindung pelaut, nelayan, dan pelancong. Di Portugal, Italia, Perancis, dan Spanyol, Santo Antonius dijadikan sebagai santo pelindung bagi para pelaut dan nelayan. Patung Santo Antonius kadang diletakkan di tiang-tiang kapal. Beberapa kisah juga menyebutkan bahwa para pelancong sering berdoa melalui perantaran Santo Antonius dari Padua. Pernahkah kamu kehilangan barang-barang yang mempunyai nilai sentimental seperti misalnya cincin, mainan kesayangan, gelang, atau bahkan binatang peliharaanmu? Sudahkah kamu mencarinya kemana-mana dan tidak dapat menemukannya kembali? Ya, kalau begitu, kamu mohon pertolongan Santo Antonius dari Padua, Santo pelindung barang-barang yang hilang atau dicuri. Santo Antonius diangkat menjadi Santo pelindung barang-barang yang hilang ataupun dicuri karena pengalaman hidupnya. Santo Antonius mempunyai sebuah buku masmur yang sangat berarti baginya. Dalam buku masmurnya itulah, ia mencoretkan catatan-catatan atau komentar-komentar yang dipergunakannya untuk mengajar murid-muridnya di Ordo Brasiscus. Seorang novice, yaitu seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius biara. karenanya ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi dengan membawa serta buku masmur Santo Antonius. Ketika Santo Antonius menyadari bahwa bukunya telah hilang, ia menjadi sangat sedih. Santo Antonius berdoa dengan sangat agar buku masmurnya segera diketemukan atau dikembalikan kepadanya. Tuhan menjawab luar Santo Antonius. Novice yang setelah mencuri bukunya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku masmur itu kepada Santo Antonius. Santo Antonius memaafkan segala perbuatannya. Novice itu bahkan diterima kembali di biara. Di akhir abad ke-19, Paus Leo ke-13 menunjuk Santo Antonius bukan hanya sekadar Santo Pelindung bagi kota Padua di Italia, tetapi juga Santo Pelindung seluruh dunia. Baru setahun sejak wafat di Padua, Santo Antonius sudah langsung dikanalisasi oleh Paus Gregorius ke-9. Nah, demikian tadi cerita tentang Santo Antonius dari Padua. Semoga hal ini menambah wawasan iman Anda. Sampai jumpa kami setepan dengan kisah Santo Santa lainnya. Semoga Tuhan memperkati kita semua. Pace bene!